Intro Untuk soal yang nomor 1 3 suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9 dan seterusnya adalah berapa Kita tulis dulu 3 4 6 9 Kalau kita lihat Meningkat Maka ini Ditambah 1 Sini ditambah 2 Sini ditambah 3 Berarti Yang disini berarti 9 tambah 4 Maka hasilnya adalah 13 Kemudian Ditambah lagi 5 Menghasilkan 18 Ditambah lagi berarti 6 Menghasilkan 24 Kalau dilihat disini penambahannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maka 3 suku berikutnya adalah 13, 18 dan 24 Jadi jawabannya adalah C Soal yang nomor 2 Jumlah 2 bilangan kelipatan 5 antara 100 dan 300 Kelipatannya 5 berarti dimulai dengan angka 105 Kemudian 110 Kemudian 110 Kemudian 115 Sampai dengan 1295 Maka yang ini sebagai A atau suku yang pertama Yang ini suku yang kedua Yang ini suku yang ketiga Dan yang terakhir adalah sebagai suku yang ke N Kita belum tahu suku 295 itu suku yang keberapa Tapi kita bisa mencarinya dengan Menggunakan rumus barisan aritematika Yaitu Untuk UN Sama dengan A plus N minus 1 Kalikan V Kita gunakan rumus ini Kemudian Kemudian UN sendiri Menghasilkan adalah 295 Sedangkan Rumus UN sendiri adalah A plus N minus 1 Kalikan V Menghasilkan 295 A nya sendiri adalah 105 Ditambah N minus 1 Kalikan B Sama B nya sendiri adalah Kelipatan 5 Berarti B nya adalah 5 Sama dengan 295 Maka 105 Ditambah Ini dikalikan 5N Ini juga dikalikan Negatif 5 Sama dengan 295 105 Dikurangi 5 Menghasilkan 100 Ditambah 5N Sama dengan 295 Kemudian Angka 100 nya Pindah ruas Akan menjadi 5N Sama dengan 295 Dikurangi 100 Maka 5N Menghasilkan 195 195 Maka 5N Artinya 5 Kalikan N Maka N N Sendiri 195 Dibagi 5 Maka Akan Menghasilkan Yaitu 39 Karena Yang Ditanyakan Jumlahnya Maka Kita Gunakan SN Maka Untuk Barisan Tersebut Darat Tersebut Yaitu Menggunakan Rumus N Per 2 Kalikan A Plus UN Kita Gunakan Rumus Yang ini S Adalah Sum Atau Jumlah Karena N nya Sudah Ketemu 39 Ada 39 Suku Maka S 39 Sama Dengan 39 Dibagi 2 Kalikan Suku Awal A nya Adalah 105 Ditambah Suku Yang Ke 39 Maka 39 Per 2 Dibagi 105 Sedangkan Suku Yang Ke 39 Adalah 295 Maka 39 Dibagi 2 Kalikan Ini Diceprah Dulu 400 Maka Kita Terhanakan 400 Bagi 2 Hasilnya Adalah 200 Maka Tinggal 39 Kalikan 200 Akan Menghasilkan 39 Kalikan 2 Hasilnya 78 Tinggal Nambah 02 Maka Hasilnya Adalah 7800 Berarti Jawabannya Adalah B Soal Yang Nomor Tiga Seutas Tali Dipotong 5 Bagian Dan Untuk Barisan Geometri Jika Potongan Tali Terpendek Adalah 7 Dan Potongan Tali Terpanjang Adalah 112 Maka Panjang Tali Semula Adalah Berapa Maka Ini Karena Ini Merupakan Barisan Geometri Ada Sebuah Tali Dipotong Menjadi 5 Bagian 5 Ini Berarti Suku Yang Pertama Ini Adalah Suku Yang Kelima Suku Yang Pertama Itu Sama Dengan A Adalah Tali Yang Terpendek Maka U Satu Itu Sama Dengan A Menghasilkan 7 cm Sedangkan U Lima Yang Tali Yang Terpanjang Itu Menghasilkan 112 Kita Manfaatkan Barisan Geometri Yaitu Un Sama Dengan A Kalikan R N Min Satu Kita Manfaatkan Ini Untuk Mencari Rasio Atau R Sedangkan Suku Yang Kelima Itu Sudah Ada Hasilnya Adalah 112 Kalau U 5 Berarti A Kalikan R Pangkat 5 Kurangi 1 Sama Dengan 112 5 Kurangi 1 Karena Rubusnya N Min 1 N 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 Adalah 7 Maka 7 Kalikan R 5 Kurangi 1 Adalah 4 Sama Dengan 112 Kemudian 7 Pindah Ruas Menjadi R Pangkat 4 Sama Dengan 112 Dibagi 7 Maka R Pangkat 4 Akan Menghasilkan 16 Sekarang Sininya 4 Maka R Pangkat 4 16 Itu Dibah Menjadi Berapa Kalau Dipangkatkan 4 Hasilnya 16 Berarti Hasilnya Dalah 2 Sudah Sama Maka R Ketemu 2 Setelah R Ketemu 2 Maka Kita Mencari Jumlahnya Karena Yang Ditanyakan Adalah Panjang Tali Semula Kita Menafalkan Jumlah Karena R Lebih Dari 1 Maka Kita Gunakan Rumus Sn Sama Dengan A Kalikan R Pangkat N Min 1 Dibagi R Min 1 Ini Karena R Nya Lebih Dari 1 Kalau R Nya Kurang Dari 1 Berarti 1 Min R Pangkat N Kita Gunakan Rumus Ini Setelah Itu Karena N N Adalah Dipotong Dipotong Menjadi 5 Bagian Maka S S 5 Sama Dengan A Nya Adalah 7 Maka 7 Kalikan R Nya Sendiri Adalah 2 Pangkatkan 5 Dikurangi 1 Dibagi 2 Kurangi 1 Maka Maka Makan Menghasilkan 7 Kalikan 32 Karena 2 Pangkat 5 Adalah 32 Kurangi 1 Dibagi 1 Maka Karena Dibagi 1 Hasilnya Tetap Maka Tinggal 7 Kalikan 31 31 Kalikan 7 Adalah 217 Jadi Panjang Tali Semula Adalah 217 Sekarang Soal Yang Nomor 4 Ada Sebuah Lingkaran Penuh Ini Maka Kita Dihitung Pola Kesepuluh Nya Adalah Berapa Kalau Dihitung Lingkaran Ini Disini Adalah Jumlah 3 Kemudian Yang Ini Adalah 8 Kemudian Yang Ini Adalah 15 Kemudian Yang Ini Adalah 24 Kemudian Kita Tulis Kembali 3 Itu Sebagai Suku Yang Pertama Kemudian 8 Itu Sebagai Suku Yang Kedua Kemudian 15 Itu Sebagai Suku Yang Ketiga Kemudian 24 Itu Sebagai Suku Yang Keempat Yang Ditanyakan Adalah Kesepuluh Tiga Ini Berasal Dari 1 Kali 3 3 Maka 1 3 Ini Dirubah Menjadi 1 Ditambah 2 Kemudian 8 Itu Berasal Dari 2 Kalikan 4 Sama Dengan 2 Kalikan 4 Ini Bisa Saya Rubah Menjadi 2 Ditambah 2 Kemudian 15 Akan Saya Rubah Menjadi 3 Kalikan 3 Ditambah 2 Sama Dengan Maaf Yang Ini Saya Ganti 15 Itu Berasal Dari 3 Kalikan 5 Maka 3 Kalikan 3 Ditambah 2 Kemudian 24 Itu Bisa Saya Tulis 4 Kalikan 6 4 Kalikan 6 Bisa Saya Rubah 4 Ditambah 2 Kalau Kita Lihat Ada Angka Yang Tetap Yang Ini Kita Lihat Berubah 1 2 3 4 Kemudian Ini Sama Sama Yang Berubah Adalah 2 Yang Masih Tetap Adalah Yang Ini Masih Tetap 2 Ini Juga Masih Tetap 2 Ini Bisa Pasih Tetap 2 Maka Dari Konsep Ini Kita Bisa Membuat Rumus Untuk Suku Koen Karena Ini Adalah Suku Yang Pertama 1 2 3 4 Maka Bisa Saya Tulis N Kalikan Dan Ini Juga Sama Ini 1 1 Ini 2 Juga 2 Maka Bisa Tulis Sebagai N Kalau Suku Yang Pertama 1 1 Suku Yang Kedua 2 2 Juga 2 3 3 Sama Yang 2 Tetap Ini Maka Ditambah Dengan 2 Kita Cek Suku Ke 15 Tadi Berarti Sininya 15 Berada Suku Ketiga Berarti Sini 3 Sini 3 Karena Yang Ditanyakan Adalah Suku Ke 10 Otomatis N Dikanti 10 Dikalikan 10 Ditambah 2 Maka 10 Dikalikan 10 Tambah 2 Adalah 12 Akan Menghasilkan 10 Kalikan 12 Adalah 120 Jadi Pada Pola Ke 10 Menghasilkan Adalah 120 Jadi Jawabannya Adalah D Soal Yang Kelima Adalah Suku Pertama Dan Suku Ketiga Suatu Barisan Geometri Ingat Ini Barisan Geometri Berut Turut Turut Adalah 64 Dan 16 Jumlah 5 Suku Pertama Barisan Tersebut Adalah Berapa Karena Barisan Geometri Maka Kita Gunakan Rumus UN Itu Adalah A Kalikan RN Min 1 Kita Gunakan Yang Ini Kemudian Suku Pertama Itu Menghasilkan 64 Berarti U1 U1 Itu Sama Dengan A Itu Menghasilkan 64 Oke Kemudian Yang Kedua Suku Ketiga Menghasilkan 16 U3 Itu Sama Dengan 16 Ditanya Jumlah 5 Suku Berikutnya Yang Belum Ada Adalah R R Rasionya Kita Bisa Memanfaatkan Yang Sudah Diketahui Yaitu A Dan Suku Yang Ketiga Suku Yang Ketiga Itu Menghasilkan 16 Sedangkan Rumus U3 Berarti A Kalikan R Pangkat 3 Min 1 Sama Dengan 16 A Sendiri Adalah 64 Kalikan R 3 Kurangi 1 Adalah 2 Sama Dengan 16 Maka 64 R Kuadrat Itu Artinya 64 Kalikan R Kuadrat Maka R Kuadrat Atau R Pangkat 2 Itu Berarti 16 Dibagi 64 Maka R Kuadrat R Pangkat 2 Menghasilkan 1 Per 4 Maka Ini akan R nya Sendiri Berarti 2 tipi Darua Menjadi Akar Akar 1 Per 4 Akar 1 Per 4 Berapa Akar 1 Per 4 Adalah Setengah Karena R nya Sudah Ketemu Maka Yang Ditanyakan Adalah Jumlah 5 Suku Pertama Karena R nya Itu Kurang Dari 1 Maka Kita Gunakan Rumus Sn Sama Dengan A Kali 1 Kurangi R Pangkat N Dibagi 1 Min R Karena R nya Kurang Dari Satu Kalau Lebih Dari Satu Tadi Yang Soal Nomor 5 Nomor 4 Kalau Salah Sudah Ada Kemudian Jumlah 5 Suku Berarti N Dikanti 5 A Sudah Ketemu Yaitu 64 Kalikan 1 Dikurangi R Sudah Ketemu Setengah Pangkatkan N Adalah 5 Dibagi 1 Kurangi Setengah Maka 64 Kalikan 1 Dikurangi Setengah Pangkat 5 Adalah 1 Pangkat 5 2 Pangkat 5 1 Pangkat 5 Adalah 1 2 Pangkat 5 Adalah 32 Dibagi 1 Kurangi Setengah Adalah Tinggal Setengah Nah Untuk Mencari 1 Kurangi 1 Per 32 Maka Tinggal 1 Kalikan 32 Menghasilkan 1 Kalikan 32 Berarti 32 1 Dikanti 32 Per 32 Dengan Melihat Penyebutnya Dikurangi 1 Per 32 Dibagi Setengah Maka 64 Karena Penyebutnya Sudah Sama Tinggal 32 Kurangi 1 Menghasilkan 31 Dibagi 32 Dibagi Setengah Maka Ini akan Menghasilkan Ini Coret Ini Tinggal 2 Ini Habis Maka Tinggal 2 Kalikan 31 Dibagi Setengah Kemudian 31 Kalikan 2 Adalah 62 Dibagi Setengah Maka Ini Bisa Ditulis 62 Kalikan 2 Sama Dengan 124 Jawabannya Adalah B Sekarang Soal Yang Nomor 6 Mirna Sedang Nguti Permainan Dalam Ketan Pramuka Mirna Bergerak Ke Barat Sejauh 4 Langkah Kemudian Ke Selatan Sejauh 3 Langkah Jika Mirna Pada Awalnya Berdiri Titik 3 2 Maka Koordinat Mirna Sekarang Adalah Berapa Kita Buat Koordinat Kartesius Dulu Utara Barat Dan Selatan Kita Aplikasikan Karena Mirna Pada Awalnya Berdiri Di titik 3 2 Maka Kita Lihat 1 2 3 Kemudian 2 1 2 1 2 Maka Ada Di sini Titik Pertamanya Pertama Mirna Bergerak Ke Barat Ke Barat Berarti Ke Kiri Sejauh 4 Langkah Maka Kita Hitup 1 2 3 4 Ada Di sini Kemudian Keselatan Sejauh 3 Langkah Berarti Kebawah 1 2 3 Berarti Berhenti Ada Di sini Ini Tumput Yang Terakhir Berarti Titik Ini Berada Pada Ini Negatif 1 Ini Negatif 1 Berarti Titik Ini Negatif 1 Komah Negatif 1 Jadi Mirna Sekarang Berada Di Titik Negatif 1 Komah Negatif 1 Jadi Jawabannya Adalah B Soal yang nomor 7 Koordinat Titik F Terhadap Titik H Terhadap Titik H Saya tulis Adalah Berapa Ini F Yaitu 5,2 Kemudian H Adalah Negatif 1,1 Maka Yang ini Pasangannya Dekatnya Sini 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 Ini Y Ini Juga Y Maka Pasangkan saja Tapi Dikurangi Rubusnya adalah X Kurangi X F Berarti X F Berarti X H Jadi Akan Menghasilkan 5 Yang ini Rubusnya Dikurangi Sedangkan disini Negatif Berarti Negatif 1 Satunya Berapa Yang ini Pasangkan Yang ini Berarti 2 Dikurangi 1 Maka Ini Berubah 5 Tambah 1 Yang ini 2 Kurangi 1 Adalah 1 5 Tambah 1 Adalah 6 Mudah Ini 1 Jadi Titiknya Adalah 6,1 Jadi Jawabannya Adalah A Nomor 8 Titik A B Dan C Merupakan Titik Sudut Dari Sebuah Trapezium Sama Kaki Koordinat Titik D Adalah Berapa Kita Bikin Koordinat Kartesius Terlebih Dahulu Kemudian Titik A Adalah Negatif 2 Dan 2 Titik A Negatif 2 Dan 2 Ada Disini Ini Adalah Titik A B Adalah 6,2 6,2 Ada Disini Kemudian C Adalah 4,4 4,4 Ada Disini Kemudian Merupakan Merupakan Titik Sudut Sebuah Trapezium Sama Kaki Kita Lihat Kita Hubungkan Ini A Ini B Ini C Berarti Dia ada Disini Kita Lihat Kalau Kita Hubungkan Sampai Akan Menghasilkan Disini Kemudian Ini Karena Trapezium Sama Kaki Dari Ujung Sini Ke C Sini Ada Dua Langkah Maka Ini Sama Ada Dua Langkah Satu Satu Dua Ada Disini Kita Luruskan Berarti Pas Ada Disini Maka Kita Hubungkan Ini Juga Sama A B C Maka Disini Adalah Titik D Titik D Berapa 0,4 0,4 Adalah B Kemudian Soal Yang Nomor 9 Di Gedawa Titik A B Dan C Serta D Garis Yang Sejajar Dengan Sumbu X Adalah Berapa Kita Bikin Sebuah Koordinat Cartesius Terlebih Dahulu Adalah Y Kita Masukkan Titik 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 A 3,2 3,2 Ada Disini Ini Adalah Titik A Kemudian B Adalah 4,1 4,1 Ada Disini Ini Adalah B Kemudian C Adalah Negatif 2,5 Negatif 2,5 Saya Tambah Ini Adalah C Sedangkan D Adalah 8,1 8,1 Ada Disini Ini Adalah Titik D Kalau Kita Lihat Yang Sejajar Dengan Sumbu I Ini Adalah Sumbu I Yang Sejajar Adalah B Dengan D Nah Maka B B B Dengan D Sejajar Adalah B Dengan D B Dengan D Adalah Sejajar B D Adalah Sejajar Adalah D Sekarang Nomor 10 Diketahui Titik A B Dan C Jika Ketiga Titik Tersebut Dihubungkan Akan Membentuk Apa Sama Kita Bikin Sebuah Koordinat Kartesius Terlebih Dahulu Titik A Adalah 3,1 1 2 3 Ini 1 Akan Ketemu Titik A Disini Ini Titik A Kemudian Titik B 3,5 Ini 2 Ini X Ini 3,4 5 Ini Adalah Titik B Kemudian C Adalah Negatif 2 Dan 5 Negatif 1 Negatif 2 Dan 5 Ini Adalah Titik C Karena Kita Menginginkan Ketiga Titik Itu Akan Membentuk Apa Maka Kita Hubungkan Ketiga Titik Itu Sekarang Kita Lihat Dari B Atau Dari A Ke B B Ke A Itu Ada 1 2 3 4 Panjang Ini Ini Adalah 4 Satuan Ada 4 Satuan Sedangkan B Ke C Kita Hitung 1 2 3 4 5 Ada 5 Satuan Ada 5 Satuan 6 6 2 3 3 Maka Kese Segitiga Ini Bentuk Apa Berarti Sini Adalah Pasti Siku Siku Tegak Lurus Ya Maka Segitiga Ini Ada Untuk Segitiga Siku Siku dimana AC nya adalah sebagai sisi miring